Intro Ribuan masyarakat yang tergabung dalam jaringan kerja warga berkah konvoy berkeliling kota Medan dengan menaiki truk terbuka dan membawa spanduk. Masa mendeklarasikan diri menolak berita palsu atau hoax yang mencoba memfitnah kinerja pemerintah. Sekaligus dilakukan untuk memberikan kesejukan di tahun politik menjelang Pilpres dan Pemilu April 2019 mendatang. Deklarasi anti-hoax ini bertujuan membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Sebab dalam 4 tahun terakhir khususnya politik kebijakan agraria nasional mempunyai beberapa perbaikan yang penting. Pemerintah Joko Widodo dinilai sudah bekerja nyata untuk masyarakat terutama di bidang agraria. Beberapa contoh adalah mengeluarkan kebijakan moratorium pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit, moratorium perubahan konservasi hutan primer, dan larangan eksploitasi kawasan gambut. Politik kebijakan kerakyatan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan struktur agraria pedesaan. Praktek kebijakan tersebut dapat dilihat dari keberpihakan pemerintah dalam memberikan dana desa yang besar kepada seluruh desa. Kemudian melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau sertifikasi tanah. Kegiatan kita pada hari ini adalah dalam langkah mengulang pesta demokrasi yang ada di Indonesia ini, yaitu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada tanggal 17 April 2019. Yang kita lihat dalam mulai proses penjalanan, yang banyak sekali isu-isu hukwa, isu-isu sara, isu-isu intimidasi kepada warga yang banyak fitnah-fitnah. Yang menyebabkan masalah kepada warga. Menurut saya, ini sebuah demokrasi yang tidak pas ya. Kita harus memang mengajari kepada warga, memberikan informasi kepada warga. Haruslah benar-benar yang akurat, haruslah benar-benar yang fakta, haruslah kita memang menyampaikan, ya kalau memang ini benar ya benar, jangan kita berikan informasi yang kebohongan. Nah, kami dari jaringan kejauhan ya, mereka mengimbau, mengajak, menggalang kekuatan untuk menolak. Untuk menolak yang namanya berita-berita hoa, akan melawan yang namanya kelompok-kelompok yang melakukan berita hoa. Kelompok-kelompok yang melakukan isu-isu sara dalam suara-sara ini. Karena memang ini sebuah hujan kita, agar yang namanya Indonesia, khususnya sungguh-sungguh, itu betul-betul melakukan sebuah pendidikan demokrasi. Demokrasi yang menyampaikan ini betul-betul benar dan mendidik. Bukan memberikan informasi yang tidak mendidik. Dari Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!